Amin, babi bukan? Babi bukan? Babi bukan? Babi kelar! Bismillahirrahmanirrahim, kami mewakili elemen berbagai masyarakat Banten. Prihatin dan mengecam keras pernyataan dari Jafar Solik Alatas terhadap putra terbaik Banten, Kimalut Amin, dan juga pernyataan-pernyataan lainnya yang mengganggu ketentraman masyarakat Banten. Kami meminta kepada pihak yang berwajib melakukan pres hukum yang pejas kepada saudara Jafar Solik Alatas dalam tembo yang sesingkat-singkatnya. Hai geng, jumpa lagi dengan Mimin di sini dan RGPFM untuk kalian semua. Dan seperti biasa kita pakai cuap-cuap ria untuk beberapa menit ke depan dan ada update terbaru untuk kalian mengenai Habib Jafar Solik Alatas yang sudah dilaporkan oleh Organisasi Masyarakat atau Ormas Babat Banten Nusantara atau BBN atas penghinaan yang dilakukan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya, dan kabah terbaru gengs, ternyata si terduga ini sudah tertangkap ya. Dan identitas tersangka sendiri atas nama Habib Jafar Solik Alatas ternyata kelahiran 15 Agustus Jakarta 1993. Berarti saat ini berumur 26 tahun dan pekerjaan ternyata masih sebagai pelajar tempatnya mahasiswa dan beragama Islam tentunya. Dan gengs, yang perlu kita ketahui adalah bagaimana keterangan awal tersangka. Tersangka ternyata adalah Habib Jafar Solik Alatas sendiri merupakan anggota FPI daerah Bekasi. Ya, Jabatan Ketua Lembaga Dakwah tahun 2016 hingga 2018. Dan mulai bulan Oktober tahun 2019, tersangka ya, diduga tersangka bergabung dengan Ormas Laskar Al-Alawin. Ya, organisasi ini diketuai oleh Habib Muhammad bin Ahmad. Tujuan dididikan Ormas ini untuk menjaga Nazab Habib, ya, dan Jabatan Jafar Solik di Ormas itu sendiri sebagai Wakil Panglima. Yang bertugas dakwah keliling untuk menjaga Nazab Habib tersebut. Seperti kita ketahui, pada video pertama diambil saat Dawah Tafiq Akbar di Singkawang, Kalimantan Barat, tanggal 2 Januari 2019, motif dari dawahnya untuk memberitahu kepada Pak Maruf Amin bahwa pendapat Pak Maruf Amin salah, gitu ya, dan dalam hal memaafkan busuk malati yang telah menisitakan agama. Kemudian, video kedua saat acara tablik Akbar di Cibitung, Bekasi pada tanggal 1 Desember tahun 2016, berdasarkan keterangan tersangka, video kedua tersebut ditujukan kepada Presiden Jokowi yang dianggapnya pro-kafir, gitu ya. Dan apa sih sebenarnya motif dari video-video tersebut? Ya, motif dari video pertama untuk memberitahu kepada Pak Maruf, tentu saja seperti disebutkan tadi, bahwa Pak Maruf Amin terasa lah karena sudah memaafkan yang mana daripada busuk malati yang dianggap sudah menisitakan agama dengan menyamakan Anabi Muhammad dengan Soekarno, ya. Dan bagaimana kita tunggu saja yang jelas laporan sudah dibuat. Dan kita akan tunggu bagaimana kelanjutan sementara waktu dan lokasi penangkapan sendiri pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, sekitar pukul 00.37 di rumah tersangka Jalan Tiparatengah Makarasari, Depok. Dan saksi yang menyaksikan ada ketua RT setempat atas nama Witutu, ya. Dan barang putih yang diamankan adalah satu buah KTP. Kemudian kronologi kejadian, gengs, pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 telah memperoleh informasi terkait channel Habib Jafar Sodik bin Soleh Alatas yang teridentifikasi telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dalam ceramahnya. Selanjutnya dilakukan penelusuran terhadap akun tersebut dan didapat hasil seperti di bawah itu, ya. Di konten tersebut tentunya kita sudah melihat sama-sama. Dan ya, kita tunggu saja bagaimana nanti tindakan selanjutnya dari aparat kepolisian, ya, piang jelas, Organisasi Masyarakat atau Ormas Bate Banten Nusantara atau BBN, sudah melaporkan, ya, pencerama Habib Jafar tersebut. Dan laporan itu merupakan buntuk dugaan penghinaan terhadap Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, seperti kita ketahui, ya. Dan Wakil Ketua BBN, Imanuddin Usman, mengatakan, pihaknya melaporkan Jafar atas dugaan penghinaan terhadap pejabat negara sekaligus selama besar Banten berkaitan dengan isi ceramah Habib Jafar yang memancing jamaah untuk menyebut Ma'ruf Amin sebagai pabit, gitu ya. Ya, emang tidak baik, apalagi beliau adalah seorang Habib yang tentu saja kita tahu ceramah-ceramanya bakal didengar dan disampaikan. ataupun disebarkan oleh jamaah yang mengikuti ceramahnya pada saat itu, ya, pada saat itu. Jadi, itu tadi, ya. Semoga bisa memberi efek cerah bagi siapapun di luar sana yang mungkin, ya, mungkin berceramah, terutama untuk kustat-kustat ataupun penceramah pemuka agama lain juga, biar, ayolah, jangan menyinggung-nyinggung, apalagi menyambahkan yang namanya pemuka agama, apalagi ini adalah wakil presiden, ya, dengan sesuatu yang memang tidak layak, apalagi disanakan dengan binatang, gitu, ya. Oke, see you di the next informasi. Mudah-mudahan kita dapat informasi selanjutnya. Jangan lupa bahagia dari GBFM disini untuk kalian semua. Indonesia Bersatu Bersama Jangan lupa bahagia dari GBFM disini untuk kalian semua.